Oke banget, pertama. Terus dia memrakyat, berbaur dengan masyarakat. Ya nggak apa-apa, kalau penonton yang nggak bisa naik kan nggak mungkin nih semua penonton naik. Ya paling tidak ya bupatinya turun, itu sudah oke banget, sudah mantep. Bapak Bupati ada duduk di bawah, ya ampun Pak maaf ya Pak saya berdiri di atas ya. Mana Pak Bupati? Luar biasa menyatu dengan masyarakatnya Bapak. Di mana Bapak? Wah, ya ampun Bapak dan Ibu di tengah-tengah kita. Ya Allah, bagaimana tidak bahagia warga Malinau disayang sama Pak Bupatinya. Saya terhadu. Malinau, kebanggaan Indonesia. Yang kemarin-kemarin untuk anak muda, sekarang anak mudanya ngalah. Yang maju orang tua, ini ibu yang lebih semangat. Yang maju orang tua, ini ibu yang lebih semangat. Ini ibu yang lebih semangat. Yang terhadapin. selamat menikmati selamat menikmati dengan sepenuh hati saya dapat hadiah kalung dayak dan juga ini tas karya dari dari Kabupaten Malino ini bagus banget saya mau promosikan juga ini keren banget, bagus dan saya bangga pakenya dan saya berharap UMKM di Malino juga makin maju pengrajin-pengrajinnya di bawah arahan dan asuhan Ibu Bupati bisa makin meningkatkan kualitasnya, karena saya melihat ini gak kalah bagus banget gitu gak usah kita bangga pakai produk luar, kalau dengan kondisi kualitas yang bagus, kita juga pasti akan bangga memakai produk dalam negeri dan saya mendoakan semoga Malino makin terus jaya, kreatif untuk masyarakat pengrajinnya dan UMKM-nya karena saya melihat budaya Malino tuh dari makanannya dari karya-karya yang bisa di di up ke media ke internasional itu memang dibutuhkan kerja keras dan saya yakin Pak Bupati dan Ibu bisa karena tadi saya mencicipi beragam makanannya juga luar biasa saya mencicipi makanan yang ada di bungkus pakai daun pisah hutan ya itu luar biasa dan itu sehat sebetulnya buat makan karena dia nasinya seperti dia tidak seperti nasi biasa gitu dia lembut dan itu buat pencernaan pasti akan bagus sekali jadi banyak hal yang bisa digali dan dipromosikan supaya orang mau datang ke Malino dan kulinernya dari kerajinannya dari alamnya gitu dan saya sangat bahagia luar biasa ya bun luar biasa luar biasa bun kasih pesan dong untuk anak-anak muda coba buatan Malino anak-anak muda ayo lebih kreatif bagaimana memajukan Malino karena tanahnya ini sudah memiliki banyak hal yang bisa digarap bisa di di kreatifkan bisa di dalam dalam bahasa ininya mungkin bisa dalam tanah kutip bisa dijual ke mancanegara apa yang dimiliki oleh Malino jadi gali terus potensi apa yang ada di Malino ini supaya Malino bisa jadi tujuan wisata dari kulinernya dari kerajinannya dari alamnya karena saya melihat potensi itu luar biasa ayo anak muda anak muda Malino semangat majukan Malino menjadi salah satu kabupaten yang terbaik dan terindah dan terkreatif di Indonesia terima kasih terima kasih